bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada video pembelajaran kali ini saya akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita dan untuk pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang bagaimana mengolah lembar kerja dari aplikasi microsoft word baik untuk pertemuan kali ini kita akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara menyeleksi atau memblok teks disini ada dua cara yang digunakan yang pertama adalah menggunakan mouse dalam bentuk kursor atau pointer kemudian yang kedua menggunakan fungsi tombol yang terdapat pada keyboard jadi untuk tampilan keyboardnya disini bisa kalian perhatikan ini tampilan keyboard pada laptop atau pada komputer yang biasa kita jumpai pada beberapa perangkat keras yang terdapat baik itu pada laptop maupun pada komputer biasa baik untuk menggunakan fungsi tombol pada keyboard ini disini ada beberapa bagian penting yang harus kalian ketahui yang pertama dengan menggunakan tombol shift kemudian panah ke kanan disini memblok satu karakter ke kanan kemudian kalau dia panahnya ke kiri berarti ke kiri kemudian shift atas dan bawah ini sesuai dengan jalurnya ya yaitu dia memblok satu karakter baik itu kiri kanan atas dan bawah kemudian kalau kita tekan secara bersamaan lagi kontrol tambah shift tambah kanan berarti memblok satu kata ke kanan dan seterusnya jadi kalau ada tombol kontrol dan shift itu ya terdentung dari arahnya juga ya baik itu kiri kanan atas dan bawah kemudian kalau shift dan end kita tekan secara bersamaan pada keyboard itu gunanya untuk memblok satu sampai kanan baris kemudian shift tambah home memblok sampai ke kiri baris ya shift tambah pack up ya itu memblok satu layar ke atas kemudian shift tambah pack down memblok satu layar ke bawah jadi untuk tombol dari keyboardnya itu bisa kalian lihat saja disini ya jadi shift kemudian ini control kemudian ini panah ya kanan kiri atas bawah kemudian end disini juga bisa digunakan ya control shift juga disini ada kemudian pack up dan pack down kemudian home disini juga jadi dia untuk memblok text pada aplikasi microsoft word dengan menggunakan tombol pada keyboard kita berfokus pada bagian-bagian ini ya ya bagian ini termasuk bagian ini juga tergal bagaimana perintah ya sesuai dengan fungsi pada tombol keyboard itu ya nah ini saya harapkan kalian tulis di buku catatannya kalian dan bisa kalian praktekkan sendiri ya baik kita lanjut ya bagaimana cara memblok text dengan menggunakan pointer karena disini yang saya akan jelaskan dengan menggunakan pointer ya ya ini yang yang bergerak ini disebut sebagai pointer jadi cara yang kita memblok itu dengan klik kiri ya klik kiri tahan ya klik kiri tahan kemudian kita drag ya atau kita geser bagian text mana yang ingin kita blok atau kita select atau kita pilih ini kita blok sampai disini maka maka inilah kata atau kalimat yang kita blok ya pada lembar kerja aplikasi microsoft seperti itu ya ya itulah cara memblok atau menyeleksi kata pada aplikasi microsoft kita bisa gunakan juga tadi tombol pada keyboard saya kira kalian bisa praktekan untuk yang menggunakan keyboard ya baik itu saja cara menyeleksi dari atau memblok text pada lembar kerja aplikasi microsoft word baik untuk bagian yang ke tujuh selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyalin dan memindahkan text disini ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian tulis juga disini dijelaskan bahwa langkah yang pertama untuk menyalin dan memindahkan text pada aplikasi microsoft word yang pertama adalah blok text yang akan disalin nah tadi kita sudah pahami cara memblok text ya kemudian klik kanan text yang telah diblok maksudnya di klik kanan jadi kita tampilkan menu on off nya supaya perintah yang dihasil yang akan didapatkan itu cepat nah kemudian yang ketiga adalah klik copy nah copy ini fungsinya untuk menggandakan ya kalau kita ingin menulis ulang daripada kita tulis ketik ulang mending kita gandakan saja tapi kalau kita mau hilangkan saja kita bisa gunakan cut atau memotong nah sebentar kita akan praktikkan ya kemudian berikutnya pilih tempat perpindahan text kita memilih pada lembar kerja itu dimana kita mempindahkan text tersebut kemudian langkah terakhir adalah kita lakukan klik paste ya baik kita langsung praktekkan saja bagaimana cara menyalin dan memindahkan text pada aplikasi microsoft word nah ini bisa kalian perhatikan disini sudah ada text dari lembar kerja microsoft word yang tadi nah misalnya kita blok yang sebelah ini ya yang bagian ini kita blok nah ketika kita kita mau gandakan dia kita lakukan klik kanan dulu nah setelah di klik kanan kita klik copy nah ini untuk menggandakan dia kemudian kita pilih tempat dimana kita mau misalnya kita mau pindahkan di sebelah sini kita mau pindahkan sebelah sini ya misalnya nah kita klik kanan kembali kemudian kita klik paste ya maka tulisan yang sudah kita blok tadi akan berganda atau double 2 atau ada kembali ya seperti itu nah ini dengan menggunakan teknik menggandakan text kemudian langkah berikutnya kita juga bisa menggunakan proses pemotongan atau cut disini bisa kita blok kembali ya bloknya bisa terserah dari atas bawah terserah kita ya ya tergantung dari apa yang kita mau pindahkan misalnya ini kembali kalau kita mau hilangkan kita klik kanan kemudian kita cut kalau kita cut maka dia akan menghilangkan ya yang kita blok tadi itu hilang kemudian kita pindahkan disini ya kita klik paste ya maka secara otomatis yang tadi yang sudah kita blok dia akan berpindah ke tempat sesuai keinginan kita dalam lembar kerja aplikasi microsoft word ya itu saja ya materi pembelajaran kita untuk hari ini dan saya harapkan untuk bagian-bagian penting yang sudah kalian simak tadi itu saya harapkan kalian tulis ya ya terutama bagian ini saya harapkan kalian tulis kemudian untuk tombol keyword ini saya kira tidak perlu cukup kalian ketahui saja dan kalian praktekkan kemudian yang saya harapkan kalian tulis juga adalah langkah ini ya bagaimana cara menyalin dan memindahkan teks baik itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati